PPATK 2 minggu yang lalu, Pak, bang, itu merilis ada transaksi sampai 200 triliun. Wah, 200 triliun? Ini, judi online ini, dia menggunakan teknik menginfeksi situs-situs milik pemerintah. Pemain judi online, padahal dia adalah calon dari partai politik. Jadi dia dikandidat anggota Dewan nih, Wos. Kacau. Apa perlu disebut namanya, Mas? Gak usah, Pak. Ada di sini, di media. Oh, ada di media. Kacau, 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 kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita akan berbicara mengenai maraknya judi online. Ini berita-berita banyak dibahas ya. Bahkan Indonesia kalau nggak salah masuk yang tertinggi. Di Asia-Asia, nanti kita bahas ya. Dan jumlahnya bahkan penggunanya sampai 200 ribuan lah. Dan itu jumlahnya sangat besar ya. Apalagi kalau melihat nilai nominalnya dan lain-lain. Jadi menarik sekali itu kita bincangkan. Kali ini ada Pak BW dan Sobat Aulia. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak BW sehat, Pak BW. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Super. Jadi berbincang kali ini... Ini Pak Mario untuk resumper. Berbincang kali ini lengkap. Ada Pak BW, ahli hukum. dan ahli strategi. Ditambah Aulia yang ahli IT. Waduh, luar biasa. Mungkin dari Aulia dulu pernah kali ul. Kalau bicara terkait dengan judi online. Judi online kan mestinya pakai jejaring, pakai online. Pakai IT lah. Kan sulit untuk mencegahnya. Bagaimana di IT kok? Ngegahnya itu gimana? Marak dan bahkan sekarang mulai terang-terangan katanya. Pakai artis. Dan kemudian kalau lihat tentunya bisa lebih luas kan jangkauannya permainan judinya. Masyarakat di level manapun bisa main dengan mudahnya. Belum lagi kalau lihat dari dampak masyarakatnya. Ada beberapa itu diberita yang kemudian orang bunuh diri. Bahkan kemudian berbuat jahat karena habis kalah judi atau banyak hal lain lagi. Itu mana Allah memandang kerumitannya masalah judi online ini. Makasih Bang, Pak BW. Jadi memang berapa waktu lalu saya sempat bahas ini di salah satu podcast. RGTV ya. Dengan rekan kita, Aib. Tunggu untuk ulang RG. RGTV. Rian Gembira TV. Jadi memang kita di sana secara Rian Gembira memberikan edukasi kepada masyarakat. Khusus terkait dengan siber. Jadi kan memang ini ke latar belakangnya saya sedikit merup konteks Bang ya. Latar belakangnya adalah kami prihatin melihat banyaknya kejahatan siber di tengah masyarakat yang awam mengenai ilmu-ilmu atau pengetahuan mengenai informasi dan teknologi ini. Nah, kemarin kita sempat bahas soal judi online ini Bang. Tadi Bang tanya, gimana cara mencegahnya? Ini saya sebelum kita mau mencegahnya, saya ingin dijelaskan dulu Bang. Seberapa dahsyatnya judi online itu di Indonesia Bang. Saya membaca rilis yang dilakukan oleh Kominfo Bang. Bahwa mereka dalam waktu bulan Juli sampai September kemarin, itu sudah memblokir lebih dari 120 ribu. 120 ribu situs. Situs. Judi online. Banyak sekali dong. Banyak sekali Bang. Dan juga ada lebih dari 8 ribuan sosial media konten, platform-platform sosial media segala macam. Itu sudah dibblokir oleh Kominfo. Nah, ini juga nyambung kan ke waktu Menteri Kominfo yang baru itu, Budiari itu baru diangkat. Dia kan kampanye pertama dia, dia akan berantas judi online. Tapi itu nanti saya jelaskan, itu belum efektif. Tapi saya juga... Belum efektif ya? Belum efektif Bang. Padahal ribuan itu ya dibblokir? Nanti saya jelaskan dulu Bang. Saya menjelaskan fakta lain lagi. PPATK 2 minggu yang lalu Bang, itu merilis. Ada transaksi sampai 200 triliun. 200 triliun dalam satu tahun terakhir. Itu 2,014 itu ya? 0,014. Itu cuma beda dikit dengan 3,49 triliun yang disampaikan pro Mahfud dalam kurun waktu lebih 10 tahun. Ini satu tahun aja Bang. Setahun ya? Tapi maksud lu, pro Mahfud nggak konsum dengan judi online gitu? Maksudnya bisa jadi begitu. Nanti Pak Bewe yang bilang ya. Mahfud Pak Bewe yang bilang ya. Gue tanya. Ya bisa jadi Pak. Karena ini angkanya besar sekali ya. 200 triliun dalam waktu satu tahun. Saya bisa bayangkan perputaran uang sebesar itu, itu bisnis apa yang bisa menyamainya? Dua kalinya PBD-DKI. Dua kalinya PBD-DKI. Iya kan? PBD-DKI sekarang seratusan. Ini luar biasa. Dan fakta yang mengejutkan lagi menurut PPATK, 78% dari pemain judi online itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Di bawah 100 ribu per hari. Jadi bayangkan, ini saya membayangkan ya Bang ya. Contoh ya, kita tidak menegasikan atau mencap suatu profesi itu. Rendah ya Bang ya. Contoh seorang tukang yang berpenghasilan mungkin 100 ribu per hari. Kuli bangunan lah gitu ya. Kuli bangunan. 100 ribu per hari. Dia main judi online. Habis 100 ribu. Gimana dia menghidupi keluarganya? Gimana dia mencukupi kebutuhan anak-anaknya? Ini jadi dampaknya itu luar biasa judi online ini. Nah, kembali lagi ke pertanyaan abang awal. Bagaimana cara mencegahnya? Tadi saya bilang, Kominfo itu sudah memblokir lebih dari 100 ribuan website. 100 ribu website kurang lebih ya? 200 ribuan. 200 ribuan. Website katanya dalam waktu berapa bulan. Yang kami temukan, yang ditemukan oleh rekan saya Aib melalui investigasinya. Aib ini dia ahli IT, baru misili di Eropa, dan dia juga pernah dikerja di PBB juga. United Nations. Jadi dia punya banyak source, dia punya kompetensi untuk melakukan investigasi. Dia menemukan 26 juta node dan server. 26 juta? 26 juta node dan server. 200 ribu, nggak ada apa-apanya? Nggak ada apa-apanya, Pak. Kalau kita ngomong presentasi itu. 10%? Nggak sampai. 1%? 1%? 1%? Nggak sampai. Nah, jadi dia menemukan 26 juta node dan server yang terpaksa. Node apa itu? Node itu kumpulan server, Pak. Jadi nggak apa-apa. 26 juta yang di ini oleh Kominfo cuma 200 ribu kan? Itu udah seperti prestasi yang luar biasa. Iya, iya, iya. Tapi kita perlu kasih tahu dulu, Pak Budi mudah-mudahan denger ini, nih. Lain itu belum kerja apa-apa, cuy. 1% belum sampai itu, Pak, yang di blokir. Nah, ditambah, ini judi online ini, dia menggunakan teknik menginfeksi situs-situs milik pemerintah. Situs-situs pendidikan, bahkan situs militer, Pak. Menginfeksi itu maksud saya gini. Nitip gitu ya. Nitip. Biar buka, ada di situ gitu ya. Contoh abang buka, misalnya ini saya contoh komennya di Google Docs ya. Di Google itu ketik aja site.2.mil.id spasi gacor. Atau site.2.ac.id spasi 888 atau 777. Itu akan muncul semua. Bahwa di situs-situs milik pemerintah, situs-situs pendidikan, situs-situs militer, itu diinfeksi oleh judi online, ditumpangkan di sana. Ditumpangkan di situ ya. Sesedaran yang saya bahas aja. Jadi untuk iklan gratis lah gitu ya. Iklan gratis di sana, dan bisa mengakses juga dari sana untuk redirect ke tempat lain. Nah, itu kan nggak mungkin di blokir, Pak. Gimana caranya? Kominfo memblokir situs Kementerian Pertahanan. Situs TNI-AD bisa diserbu nanti sama tentara. Ini maksudnya apa? Memblokir situs ini. Nah, itu kenapa terjadi, Bang? Kenapa terjadi? Karena dari kita, di Indonesia ini, server-server milik pemerintah, milik institusi pendidikan, atau pada umumnya orang bikin website, mereka tidak berpikir soal perawatan, soal update, soal upgrade keamanan. Jadi itu, Bang. Bahaya sekali ya. Kalau saya bilang, apa yang dilakukan perang melawan judi online ini akan sangat berat. Belum lagi soal penegakan hukum. Nanti kita bisa bicara lebih banyak, Bang. Iya, iya. Pak Bwi, kok ngeri banget nih, Pak Bwi? Sangat ngeri banget. Sangat ngeri banget sekali. Jadi, yang pertama, ini nilai uangnya besar sekali. Yang kedua namanya judi. Itu sudah pasti bandarnya yang menang. Karena kan kalau namanya judi online, itu kan dibuat sedemikian rupa. Saya punya teman yang orang yang pernah bercerita di sini, siapa tuh? Saya lupa namanya. Kho Deniz. Kho Deniz, ya. Saya ingat itu. Dia pernah bercerita bahwa, ya memang sudah dibikin untuk menang. Bandarnya pasti menang. Karena mereka bisa membuat algoritma tertentu atau dibuat secara tertentu agar yang menang bandar. Mungkin 99,9 persen itu bandar selalu menang. Kalaupun ada orang yang menang, itu mungkin 1 persennya barangkali dari uang yang terkumpul. Dari uang yang dia mainkan. Yang pertama, dari uang yang sangat besar. Yang kedua, ini korbannya masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat. Banyak orang yang tidak mengerti. Mungkin awalnya ikut-ikutan, main-mainan. Terus karena ada orang-orang yang influencer atau artis yang kemudian bicara seolah-olah itu baik. Terus kemudian, wah ini ikut. Bisa berhasil ini. Dia ikut main. Ternyata dampaknya justru malah membuat yang pertama, uangnya hilang. Yang kedua, membuat dia ini kecanduan dan bergantung untuk atau berpikir untuk dapat kaya secara instan, akhirnya kaya. Enggak masalah sosialnya terjadi. Bahaya sekali lagi. Gimana Pak Fih? Saya menggunakan, apa namanya, tiga isu di situ, Mas. Isu pertama, di masyarakatnya yang menggunakan itu. Selama ini, kalau kita ngomong masyarakat yang main judi, itu ngomongnya bahwa masyarakat dampaknya itu dia akan kehilang uang. Terus kemudian dampak sosial lain. Tapi jarang sekali analisis itu diletakkan proses pemiskinan itu terjadi melalui judi. Kenapa? Karena orang yang kemudian dapatnya cukup untuk hidup, kemudian dia tak bisa hidup. Yang paling mengerikan, Mas, kan bukan orang miskin yang di sini ya, Mas. Saya kasih tiga isu. Satu, orang-orang ini dapat bantuan tunai langsung. BLT. Oke. Jangan-jangan buat main judi lagi. Satu itu. Terus yang paling mengerikan kan yang di atasnya, nggak dapat BLT, nggak dapat macam-macam. Jadi dia sebenarnya tidak disebut miskin, tapi dia sangat rawan miskin. Artinya pendapatannya segitu-gitu saja. Itu pun kalau dimainin judi, selesai. Terus ketiga, ada pekerja-pekerja yang memang punya pekerjaan, tapi itu sebenarnya hanya bisa menghidupi dirinya. Dan mungkin sebagian kecil keluarganya, kebutuhan keluarganya. Tukang-tukang, apa namanya tadi, pekerja keras. Pekerja kasar. Itu pun habis. Dan kemudian, bagian keduanya nih, saya mau, kenapa pemerintah juga harus bertanggung jawab di sini, Mas? Kalau law enforcement-nya nggak benar, artinya kan kita sedang melestarikan kemiskinan. Apalagi kalau kemudian law enforcement-nya itu, penegak hukumnya itu bagian dari yang membekengi ini. Itu bahaya sekali itu. Karena dulu pernah dibilang ada banyak restoran itu. Dan kita tahu sebelum ini, Mas, kan ada satu satgas yang ngurusin judi online. Atau berkaitan dengan judi ruga. Dan kita nggak pernah tahu. Oh iya, yang dulu pernah disebut, diberita ya. Dalam kasus yang berkaitan dengan satgas merah putih, yang berkaitan dengan SAMO, dulu kan pernah ada isu mengenai itu. Terus itu hilang, Bos. Hilang. Zorzium judi. Hilangnya itu satu, di mana duit itu, kalau memang duit itu ada ininya. Satu. Terus kedua, siapa yang terlibat situ? Terus ketiga, jaringannya, emang yakin tuh kita udah hilang. Jadi bagiannya. Bukti masih rame sekarang. Nah, itu yang saya mau katakan yang di poin kedua ini. Jangan-jangan banyaknya itu karena law enforcement-nya pendegakan hukumnya tidak ada, karena sebagian pendegak hukumnya itu menjadi bagian dari proses ini. Bagian kan dua, Mas. Dia juga jadi ikut main judi atau dia jadi centengnya. Nah, yang itu. Yang kedua yang menarik. Terus yang ketiga, Mas. Ini judi kayak gini tuh selalu bentuknya tuh berubah, bertransformasi. Sehingga seolah-olah sekarang ini trend-nya adalah menuju ini bukan judi kok, ini cuma permainan. Main slot ya. Iya, ini cuman jadi judi slot itu ini disebutnya dengan game slot, Mas. Jadi ada cara permisif dan proses transform nanti teknologi. Dan jangan sengaja itu dibuat dulu. Iya, dan itu sebabnya kemudian mereka akan cerda. Tadi sebut awal itu mengatakan satu, teknologinya dia taruh itu di dalam pemerintahan. Terus kedua, dia pasanglah artis-artis yang akan menjadi. Yang paling mengerikan, Mas. Ini kan tahun politik nih. Disebut di media, ada beberapa aktor, bukan artis, karena kita nggak fair kalau disebut artis aja. Itu diduga terlibat dalam permainan judi itu. Maksudnya gimana terlibat ini, Pak? Dia menjadi pemain judi online, Bos. Pemain atau bandar? Pemain. Pemain judi online, padahal dia adalah calon dari partai politik. Jadi dia dikandidat anggota Dewan, Bos. Waduh. Kacau. Apa perlu disebut namanya, Mas? Tidak usah, Pak. Ada di sini, ada di media. Oh, ada di media. Ada di media. Oh, ada di media. Saya disuruh ngomong sama Aul. Aktor terlibat judi online. Ada, Mas. Aktor. Judi online. Saya hafal sih, cuman supaya tidak salah. Ada tiga orang, Bos. Nih, lost. Nih, satu. Iya, betul ada. Aduh, kacau, kacau, kacau. Nah, itu yang menarik. Ada yang nambahinnya Aul, satu lagi gini. Itu bukan hanya angkanya, Mas. Yang hampir 200T. Data PPATK, transaksinya, itu saja sudah di atas 120 juta. Pertahun. Transaksinya. Jumlah transaksinya. Iya, jumlah transaksinya. 120 juta. Transaksinya, Mas. Iya, transaksinya. Nilainya sampai 200 triun. Nilainya 200 triun. Cuman transaksi prosesnya itu. Dan itu 78% orang yang penghasilannya rendah. Banyak betul, Pak B. Ada satu lagi sebenarnya yang juga seolah-olah itu tidak ada kaitan, tapi sebenarnya berkaitan. Judi online itu selalu saja berkaitan dengan pinjaman online. Pak Bibi begini, ini kan tahun politik lah ya, 2023, tahun depan pemilu gitu. Saya khawatir, ini ada kaitan gitu. Walaupun saya belum bisa pastikan, tapi kok rasa-rasanya ada kaitan. Kenapa? Dalam dugaan saya begini, orang bermain judi, bermain judi begini, pasti kan ada penggunaan uang besar nih. Dan pasti mereka perlu cara untuk mencuci uang. Tidak mungkin, Pak Bibi, kalau orang sudah pakai judi begitu, terus kemudian dia simpen, dia bayar pajak, dia bilang apa? Hasil judi. Tidak mungkin. Pasti dia akan cuci uangnya, dan kemudian membuat sedemikian rupa untuk kemudian dikeluarkan lagi sebagai uang halal. Dan kemungkinan besar, atau ini paling tidak dugaan saya, walaupun teman-teman juga banyak cerita. Ada peluang, uang-uang judi ini bisa dipakai untuk biaya-biaya politik, dan kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk-bentuk tertentu untuk pencucian uang sehingga seolah uang halal. Saya bagi dua, Mas. Ada pemain judi, ada bandar judi. Kalau pakai analisis tadi, pemain judinya 70% lebih adalah orang-orang yang lebih sebawah. Korban-korban lah itu paling tidak ada. 30% lah taruh orang-orang yang akan menang. Yang akan menang. Dan itu tidak mungkin orang-orang partai politik di sini. Karena sebagian mereka justru mainnya tidak di judi online, Mas. Di kasino. Main judi juga. Judi darat. Jadi judi offline. Kenapa? Karena udah jelas, Mas. Masukin sekian, main di situ, kemudian dia udah janji dengan di situ, di kasino. Itu kan ada beberapa modus operandi kayak gitu. Jadi dia keluar, gue menang main judi. Kalau online, ribet, Mas. Karena yang mengatur adalah ini. Nah, yang saya khawatir sekali, justru ada duit-duit yang dipakai, itu mainnya dia menjadi bandar judi, Mas. Itu yang paling menurikan. Jadi duit-duit panas itu, dia kemudian menggunakannya bandar judi. Itu untuk melipat gandakan uang. Tapi kemudian, untuk placing macam-macamnya, dia memang perlu satu faikal lagi. Pola pencar uang. Jadi justru naronya di bandar judi, karena itu yang paling banyak dan cepat putar uangnya. Gimana soal penjuan uangnya? Ini menarik banget. Kayaknya kita kan dulu, lama di pemerintah-pemerintah kursi ya, Pak. Jadi kalau pencucian uang, kita cukup paham. Ada proses layering, ada proses konsilmen, placement sampai integrating. Jadi dalam temuan tadi, saya ke belakang sedikit. Dalam temuan teman-teman tadi, ditemukan bahwa server-server itu banyak di luar Indonesia berada, Pak. Jadi kalau server itu berada di luar Indonesia, kita menduga juga, walaupun dia menggunakan sistem keuangan kita untuk top up depo, segala macam itu, tapi kan duitnya nanti keluar. Hasil kejahatan itu, bagaimanapun juga, dia pasti akan dicuci untuk bisa digunakan kembali di dalam negeri. Ini di-reacted dengan dugaan Abang tadi ya, kemungkinan digunakan untuk kepentingan pemilu pencucian uang tersebut. Itu sangat mungkin sekali, Bang. Karena memang dengan jumlah uang sebesar itu, Bang. Bayangkan saja, saya sederhana saja, Abang bilang tadi, bahwa pemain judi online di Indonesia itu ada sekitar 200 ribuan, anggap saja satu orang menghabiskan uang 100 ribu sehari. Berarti ada 20 miliar sehari per hari, 20 miliar. Bayangkan, Bang, 20 miliar per hari itu hitungan pesimis, Bang. Nilai-nilai terendah. 20 miliar per hari, bisnis apa yang 20 miliar per hari? Dan itu pun keanggaplah 1% dia berikan untuk kemenangan. Dia keluarkan 1% donasi atau sodakoh. Biar untuk maintain, agar pemain judi itu biar tetap ikut main terus. Itu tetap untuk besar. Dan itu harus diintegrasikan kembali ke sini. Tujuannya kan itu. Dia berbuat jahat, orang-orang berbuat jahat yang terkait dengan uang, pasti dia akan cuci uang itu. Berarti sebulan hampir 1 triliun itu ya? Bisa, kali 30 ya. Bisa, Bang. Hampir 1 triliun. Dahsyat. Ya, makanya tadi PPATK bilang 200 triliun. Ini masuk akal gitu. Itu kalau tadi Aulia menggunakan angka 100 ribu, Bang, per orang. Tapi kan bisa jadi ada yang main jutaan juga. Paling nggak dari tadi 22%-nya, dari 78% yang main bawah kan, mungkin angka-angka kecilnya. Angka-angka kecilnya sudah sebesar itu. Gimana kalau ada yang main jutaan? Ini dahsyat sekali. Dan begini, Pak. Saya pernah ditanya, Aulia kemarin tanya saya, kalau orang main judi salahnya apa? Mungkin Aulia ditanya sama orang. Aulia bisa jelasin sebenarnya. Saya ditanya orang, Pak BW. Kenapa sih judi dilarang? Judi itu kan hubungan privat. Duit-duit saya, yang rugi-rugi saya, saya having fun. Ada juga sebagian masyarakat bilang, gue main judi buat hiburan. Gue bukan berbuat kejahatan. Kenapa harus dilarang? Itu saya tanya kemarin novel. Jadi, nanti Pak BW juga jelasin, teman-teman saya yang jawabnya begini. Apa namanya, dalam konteks hukum, hukum publiknya, tentunya negara ini berkepentingan untuk menjaga kepentingan warga negaranya. Untuk dijaga. Dalam konteks menjaga itu, maka dalam beberapa hal yang sifatnya mereguikan kepentingan masyarakat, bisa ditentukan sebagai kejahatan. Contohnya narkoba. Orang pakai narkoba ekstasi, itu kan buat senang-senang. Tapi dalam keadaan tertentu, kan bisa joget-joget pakai narkoba, pakai ekstasi. Orang itu awam, dia nggak paham bahwa itu merusak dirinya. Dalam jumlah yang besar, berdampak kepada kepentingan negara. Apalagi kepentingan negara yang menjahterakan. Sehingga negara perlu untuk melindungi warga negaranya dan menetapkan sebagai kejahatan. Kenapa? Karena ada orang-orang lain yang akan mengambil keuntungan dengan memperjagangkan dan perjualan belikan. Mengkoordinir dan segala macam. Sama seperti judi. Judi pada dasarnya, bandar itu pasti menang. Nggak ada bandar rugi. Karena apalagi judi online. Dibuat sistem tertentu untuk pasti kalah semua. Jadi untung besar. Sehingga masyarakat akan dimiskinkan dengan mekanisme tadi. Oleh karena itu untuk melindungi, maka dibuatlah sistem untuk perjudian itu dilarang. Tapi Pak Pilih yang lebih ahli. Saya kan cuma perspektif sekedar ini. Ada yang ditidakbolehkan dan ada yang dilokalisir, Mas. Di beberapa tempat, judi tidak dilarang, tapi dilokalisir. Maka dibuatlah tempat-tempat di lokalisasi tertentu. Ada kasino di situ. Terus biasanya kalau di situ, minuman kelas boleh di situ. Terus lokalisasi perempuan juga ada di situ. Biasanya disatuin jadi satu. Di Malaysia ada di... Jadi bagian yang pertama itu. Terus yang orang dilarang, karena kalau dilokalisir itu artinya dia ingin meminimalisir. Apa yang ingin dimonalisir? Potensi ketertiban umum yang rusak itu meluas banget. Jadi masifitas ketertiban. Jadi yang mau dilindungi sebenarnya, kenapa itu dilarang? Supaya order ketertiban bisa diwujudkan. Karena dikhawatirkan ini menyebabkan ketertiban. Ada disorder sosial misalnya. Itu yang ditakutkan seperti itu. Dan memang judi itu kan hadik, mas. Sama kayak minuman keras, kayak drug, itu kan hadik. Ketika dia sudah hadik, maka kemudian yang terganggu itu adalah ketertiban sosial. Iya, betul. Jadi penegakan hukum itu dipakai sebagai untuk menegakkan supaya tidak terjadi ketertiban sosial. Jadi pentingnya di situ. Yang lebih mengerikan lagi sebenarnya, Mas Novel kan tadi kita sifatnya hadik. Menyebabkan ketertiban. Kalau kemudian virus judi ini meluas, itu yang akan dihancurkan nation, mas. Bangsa yang akan dihancurkan. Ini saat terjadi lost generation. Sama kayak narcopal. Itu kalau dirinya sendiri dan keluarganya. Tapi kalau kemudian ada penegak hukum kita, aparat birokrasi kita yang melindungi itu. Jadi sempurna itu kerusakan. Hukum ditegakkan untuk meminimalisir potensi ketidaktertiban yang meluas di masyarakat dan juga menjaga sebenarnya aparat kita. Itu sebenarnya isunya yang harus ditegakkan. Tapi kan kemudian, orang kemudian membuat, sama kayak ada sikap permisif ya. Dia membuat rasionalisasi. Seolah-olah kemudian, ini kan sesuatu yang tidak mengganggu orang lain, justru dibuktikan bahwa ini sangat mengganggu orang lain. Sangat mengganggu orang lain. Ada dampaknya bahwa ini. Keluarga bisa terganggu, anak-anak bisa terganggu, kayak-kayak gitu. Terus dia sendiri bisa terganggu, bisa digilakan. Tapi gini juga, Pak B. Kalau melihat dari praktek judi yang banyak sekarang ini, paling tidak kan isunya semakin dilihat dari fakta-fakta yang disampaikan dari PPATK, dari yang ada di media sosial, dan beberapa perjalanan dari media. Maka di situ ada dua hal penting. Yang pertama adalah, apakah negara sudah cukup mampu untuk melindungi masyarakatnya? Ini satu isu penting. Isu yang kedua adalah, jangan-jangan ada praktek korupsi. Gimana praktek korupsi? Tadi Pak B. sampaikan tadi kan. Ada orang-orang atau kementerian dalam Kominfo yang bertugas untuk membuat regulasi dan mengawasi tentang jaringan website, internet, segala macam. Jangan-jangan bisa. Atau paling tidak kita bisa katakan, ada kemungkinan atau bisa terjadi bandara-bandara judi ini nyuap. Biar tidak di blokir. Agar tidak di blokir. Kan bisa jadi seperti itu. Bisa sama. Atau juga, penegak hukum yang harusnya meberantas dan mengejar mereka pelaku-pelaku ini. Kemudian, dia setoran. Agar tidak ditangkap. Itu adalah praktek korupsi. Ada dua isu itu. Isu yang pertama tadi, negara bisa jadi gagal untuk melindungi masyarakatnya. Yang kedua, isu korupsi. Sebenarnya kalau mau ditambah, ada beberapa isu lagi, Mas. Pertama, kita memang tidak bisa menyerahkan ini hanya pada negara. Kalau kita punya sistem kebudayaan yang anti itu, itu mungkin, jadi dari sisi itu sebenarnya saya ingin mengatakan, ini bukan soal pemerintah saja dan penegak hukum saja. Masyarakat harus terlibat. Keluarga harus terlibat. Dan setiap orang, setiap orang juga harus terlibat. Itu bagian yang berkaitan. Jadi ini isunya berkaitan dengan kebudayaan. Dan kalau kebudayaan, sangat islamis sekali. Berkaitan sekali, Mas. Kita diingatkan untuk soleh. Iya, iya, iya. Aul soleh sekali. Dan dia tidak mendadak soleh. Dia dari dulu soleh. Makanya aulia soleh sebenarnya. Yang kemudian bukan solehai, Mas. Nah, yang kedua itu ada yang berkaitan kalau itu berkaitan budaya, masyarakat ini kaitannya juga dengan sosial, Mas. Jadi ada, kalau kita tidak mempunyai sistem yang bisa mengontrol perjudian itu, maka impak sosialnya juga akan tinggi. Iya, iya, iya. Dampak sosialnya itu. Bisa dibeli kriminalitas. Jadi dampak sosial itu akan, akhirnya kalau mau judi, nggak punya uang, kriminalitas bisa meningkat. Ini menarik, Pak Fih. Beberapa, pada jelasan di beberapa media, saya melihat tren kriminalitas belakangan ini meningkat memang. Ya, betul. Meningkatnya cukup signifikan. Jangan-jangan karena itu juga ada pelarung. Salah satunya ya, Bang. Silahkan, Pak Fih. Yang mengerikan itu sebenarnya ketika berjumpa antara drug, judi, dan kemudian satu lagi kejahatan dan kriminal yang lain. Dan kalau ini sudah menyatu, maka kemudian impact-nya itu gede banget. Nah, baru yang kemudian jawab pertanyaan Mas Novel. Jadi hukum, penegakan hukum, dan kebijakan pemerintah itu hanya salah satu bagian saja. Nah, sekarang kita cek, Mas. Pernah nggak kita mendengar tone from the top, Presiden bilang, perhatikan ya, judi ya, meminta kepada masyarakat, mari bersama-sama kita berantasan juri. Nggak ada, Tuhan. Saya paling tidak sependek pengamatan saya, itu tidak terjadi. Dan itu tidak dilihat sebagai ancaman bagi bangsa ini. Jadi yang perlu dilakukan sekarang, Mas Novel, yang mindset-nya harus diubah. Judi itu ancaman yang ada, tidak hanya di depan rumah, tapi di depan mata kita. Al, mungkin ada masukan soal ini? Iya, Bang. Kalau ini kan judi online-nya bisnis, Bang. Bisnisnya ada supply, ada demand. Ketika demand-nya kurang, otomatis bisnisnya akan hancur sendiri. Makanya kalau saya menyarankan, kepada siapapun yang saat ini sedang kecanduan judi online, itu berhenti. Berhenti, nggak usah main lagi, uninstall semua aplikasinya, dampaknya tentu akan baik untuk diri dia sendiri. Dia berhenti dari kecanduannya, dan juga dia berhenti dari kerugian yang diterima dari judi itu. Tapi dampak lebih besar lagi, ini supplier atau bandar-bandar judi online-nya akan bangkrut juga. Mereka kan, kita pernah mendengar ya Bang, yang mendengar pada saat ribut konsorsium 303 dulu, ada setoran rutin. Mereka kan ada pengeluaran juga untuk itu, pebisnis judi online ini. Ketika demand-nya ini habis, ya mereka tutup sendiri. Makanya ini edukasi-edukasi, kita ngomong di podcast seperti ini, di sosmed, di pemberitaan, agar banyak orang yang sudah terjebak dalam judi online ini berhenti, itu sangat penting, Bang. Tapi kan kita lihat, belakangan ini orang justru malah melakukan promosi yang lebih masif, bahkan lebih kreatif. Dibikin seolah-olah nggak masalah dan segala macam, dan itu memang bahaya sekali. Jangan-jangan ada pengguna baru, yang mungkin 200 ribu ini isaf, ada lagi 200 ribu yang lain. Berarti penindakannya juga harus terlihat. Yang tadi Mas Novel, kreativitas itu bekerja, sementara kemudian ada teknologinya atau transformasi, ini bukan judi, ini game, itu juga terjadi. Dan bahkan game-nya itu menjadi game yang sangat menarik. Jadi artinya sebenarnya judi ini terus bertransformasi. Walaupun ini dasarnya adalah menyedot, tapi sebenarnya dia dalam berbagai bentuknya itu bertransformasi. Jadi yang mesti dilakukan adalah, melanjutkan Aul, jangan mau siapapun yang menjadi public prominent person, atau public influencer, apa yang mau terlipat. Jadi dia harus detail, ini enggak. Jadi karena dia yang menciptakan demand juga ini orang-orang ini kan. Terus udah gitu, yang ketiga pemerintah juga harus kasih tahu Mas, kita sudah membekukan sekian banyak. Sekarang masih ada ini, kita sedang cari. Dan metodenya, metode loginya sekarang telah berubah. Jadi masyarakat itu diupdate dengan informasi. Kan kita nggak ngerti itu bagaimana perkembangan-perkembangan itu. Itu sama sekali nggak ada. Memang kita perlu berperang semuanya masyarakat, tentunya dalam hal ini termasuk kita semua nih, Pak B. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama di level masyarakat yang awam. Dan kemudian pemerintah mesti mengambil sikap dan penegak hukum harus berjalan. Itu mengganggu itu enggak sih, Mas? Mengganggu situasi Menko Polkam enggak sih? Saya belum tahu, Pak B. Bagaimana itu? Saya highlight dikit, Bang. Jadi memang untuk berantas judi online ini memang kita seperti berantas korupsi, Bang. Pendekatannya itu dengan tiga. Penindakan, pencegahan, edukasi. Ini harus dilakukan secara simultan. Jadi enggak hanya kita melalui podcast ini memberikan edukasi, memberikan pemahaman. Ini penindakannya juga harus terlihat. Dalam hal ini, kita kepada kepolisian negara Republik Indonesia, itu juga harus lebih masif lagi. Menindak tidak hanya bintang iklan judi online, tapi bandarnya. Saya yakin PPATK sudah punya itu semua. Peta orang-orang itu. Karena PPATK kan bisa berkomunikasi dengan PPATK negara lain. Mereka sering bertukar informasi juga. Itu gampang untuk dipetakan dan itu gampang untuk dibuktikan. Begitupun pencegahannya. Pencegahannya juga kominful selaku otoritas yang dapat melakukan blokir, juga harus lebih masif lagi. Jangan cuma 1% doang. Apalagi kurang. Baik, terima kasih. Semoga bincang ini bermanfaat. Dan ini kita berharap bisa masyarakat paham dan jangan sampai terjebak di judi online. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!